Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa nih dari Anda semua yang ketika bantuannya belum cair ataupun tidak cair ataupun ingin memprediksi apakah bantuannya untuk bulan depan itu cair atau tidak dan Anda masih meng-cross-checknya menggunakan web cek Bansos ini Nah, silakan angkat tangan Saya kira hampir semua penerima manfaat yang mengetahui website cek Bansos dia akan melakukan cross-check saat ada kendala Bansosnya Seperti salah satu sobat netizen kita kali ini dia itu menceritakan bahwasannya BPNT-nya sudah tidak cair tapi ketika di cross-check di web cek Bansos namanya masih ada Nah, itu apakah kemungkinan akan cair lagi atau tidak? Nah, Bapak-Ibu sekalian terkait masalah itu terkait masalah cek Bansos pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kasih penjelasannya kepada Anda semua agar tidak salah paham ya Bapak-Ibu dan berikut penjelasan lengkapnya Baik Bapak-Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak informasi di channel Youtube Ahmad dari Seventi dan pada kesempatan di video hari Selasa sore kali ini saya akan menyampaikan terkait web cek Bansos www.cekbansos.kemensos.go.id saya kira semua penerima manfaat atau bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi di channel Youtube saya sudah sangat familiar dengan web cek Bansos tampilannya seperti ini ya Bapak-Ibu ini bisa Anda akses baik menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop atau komputer ya yang paling penting perangkat Anda terhubung dengan internet nah itu bisa mengakses ini tujuan adanya web cek Bansos saya kira sangat bagus yaitu untuk mendeteksi apakah warga ini termasuk penerima manfaat bantuan sosial atau tidak dan pada web cek Bansos ini bisa melihat beberapa bantuan sosial terkhusus bantuan sosial yang dari kementerian sosial ya Bapak-Ibu karena bantuan sosial itu tidak semua dari kementerian sosial seperti KIP itu dari kementerian pendidikan ya Bapak-Ibu ya mohon jangan sampai salah berikutnya ada beras 10 kilo itu juga bukan dari kementerian sosial yang dari kementerian sosial yaitu yang bisa dicek di web cek Bansos antara lain ada PKH, BPNT, PBI, dan BLT yang dari kementerian sosial jadi untuk web cek Bansos bisa mengkroscek bantuan yang dari kementerian sosial berikutnya adanya pertanyaan dari netizen seperti pertanyaan berikut ini dimana pada intinya netizen kita kali ini bertanya kalau bantuan BPNT-nya sudah tidak cair sejak bulan Oktober lalu nah pada kesempatan kali ini dia coba cross-check di web cek Bansos namanya masih muncul nah apakah nanti akan cair kembali atau tidak nah Bapak-Ibu mohon diperhatikan jadi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan bahwasannya web cek Bansos itu tidak bisa memprediksi pencairan Bansos ke depannya saya ulangi lagi web cek Bansos tidak bisa memprediksi pencairan Bansos ke depan jadi ke depan apakah Anda akan cair lagi atau tidak itu tidak bisa dilihat dari web cek Bansos ya web cek Bansos itu menunjukkan kapan terakhir kali Anda mendapatkan bantuan sosial nah itu bisa di cross-check di web cek Bansos misal ya misal contoh PKH tahap 1 kemarin Anda cair atau tidak itu bisa dicek di web cek Bansos kalau statusnya sudah Januari Februari ataupun Januari Maret nah itu biasanya bantuan PKH-nya kemarin cair nah itu bisa dibuktikan dengan kemarin Anda menerima PKH atau tidak nah jadi web cek Bansos itu bisa mendeteksi kapan terakhir kali Anda cair seperti kasus sobat netizen kita kali ini dia itu BPNT-nya terakhir cair di tahun lalu maka di web cek Bansos akan deteksi terakhir pada tahun lalu bulan ini BPNT-nya cair begitu ya jadi itu manfaat dari web cek Bansos web cek Bansos juga apa ya menyampaikan informasi terkait kepesertaan Bansos Anda terakhir kali itu Anda dapat bantuan apa kalau bukan penerima manfaat atau bukan penerima bantuan sosial maka tampilannya akan muncul seperti ini jadi tidak terdapat PM penerima manfaat maksudnya bukan sebagai penerima Bansos apapun kalau Anda memasukkan biodata Anda dan muncul tampilan misal seperti ini nah ini berarti Anda adalah penerima bantuan nah disana bantuan yang diterima itu apa apakah PKH atau BPNT atau KPBI dan disana bantuan yang terakhir cairnya apa apakah PKH terakhir cair kapan gitu ya bisa dicek di web cek Bansos begitu ya jadi web cek Bansos itu tidak bisa menyampaikan penyebab ketidak cairan Bansos itu apa itu tidak bisa dicek di web cek Bansos ya untuk cross check penyebab penyebab kenapa bantuan itu tidak cair tentu harus melalui sistem yang namanya SIGNG sistem informasi kesejahteraan sosial tapi ingat Bapak Ibu SIGNG ini tidak sembarangan bisa diakses oleh banyak orang atau untuk masyarakat umum ya ini hanya untuk petugas misal Anda ingin tahu penyebabnya apa Anda bisa coba konsultasi ke desa atau pelurahan atau misal Anda adalah penerima PKH Anda bisa berkonsultasi ke pendamping PKH Anda untuk di cross check pada SIGNG ya Bapak Ibu dan beberapa penyebab kenapa bantuan PKH ataupun BPNT itu tidak cair informasinya sebenarnya sudah pernah saya upload sebelumnya ya untuk informasi videonya bisa Anda klik link yang ada di atas ini itu adalah penyebab-penyebab bantuan sosial tidak cair yang saya ambil dari sistem SIGNG ya itu masih ada 7 penyebab ya sebenarnya untuk penyebab tidak cair itu ada banyak sekali faktor ya Bapak Ibu tentunya pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwasannya terkait bantuan sosial itu ya sifat bantuan sosial itu adalah bantuan jadi sifatnya itu adalah bantuan bukan gaji, bukan upah nah ini yang penting ya harus dipahami juga oleh penerima manfaat jadi kalau sewaktu-waktu tiba-tiba tidak cair nah itu Anda juga harus siap menerima ya kalaupun tidak cairnya karena misal terverval sejahtera atau mampu ya Anda harus dengan ikhlas menerima karena itu adalah keputusan dari pemerintah daerah setempat misal oh ini sudah mampu diverval mampu begitu ya tapi kalau tidak cairnya karena kendala administrasi misal karena kendala data, kendala kartu kakak dan sebagainya nah itu biasanya masih bisa diupayakan dengan diusulkan ulang ya diusulkan ulang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari awal jadi usul ulang begitu ya Bapak Ibu nah itu yang bisa saya sampaikan dari kesempatan kali ini terima kasih sudah menyimak kita ketemu lagi di info bahasa berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati